Hai guys, so happy to see you again through this video Halo anak-anak sekalian, senang sekali ibu bisa menyapa kalian lewat video lagi hari ini And first of all, let's watch this video before we start our lessons today Pertama-tama, ibu ingin mengajak kalian untuk melihat video yang sebentar lagi akan kita saksikan Sebelum kita membahas pembelajaran atau topik materi pembelajaran hari ini Okay, you prepare yourself to watch this video Let's go to the next slide Sam, what's the date today? March 1st? No, Claire. It's February 29th But February only has 28 days There's an extra day this year. Leap day So today is February 30th? March 2nd? Or is it March 3rd? No. Look at the calendar. It's February 29th. It's leap day Sam, I have a great idea for a leap day photo Okay, say cheese Happy leap day The Shutterboats Nanti kita bisa tahu bahwa hari ini kita mau bicara tentang Menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris Okay, are you ready to start our lessons today? Okay, let's go to the next slide Okay, this is what we are going to learn today Okay, this is what we are going to learn today Today we are going to talk about telling date Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris What's the date today? Okay, to tell about dates We need 3 things that you have already known The first one is month of the year And then the second is cardinal number The third one is ordinal number Those 3 things will be applied, will be combined to tell about date And of course, today you will have to do some exercise too Jadi, hari ini kita mau bicara tentang menyebutkan tanggal Dan untuk menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris Kita butuh 3 hal Yang pertama adalah nama bulan Yang kedua cardinal number Yang ketiga ordinal number Kemudian kita akan gabungkan ketiganya untuk menyebutkan tanggal Dan tentu saja hari ini tetap seperti biasa Akan ada beberapa soal latihan untuk kalian kerjakan di rumah Okay So, we start our lesson today Of course So, let's talk about them one by one Yuk kita bahas satu persatu tentang materi-materi tersebut Okay, let's go to the next slide Okay The first one that we are going to talk is Our last week lessons Okay Do you still remember what we learned last week? Ayo, siapa yang masih ingat? Yuk, lalu kita bicara apa ya? That's right Last week, we talked about months of the year Okay, minggu lalu kita membahas tentang nama-nama bulan dan ordinal number ya Tapi hanya satu sampai kunci Okay Let's have a review on the names of the week Okay There are 12 months in a year And I put them in a colorful square Ada 12 bulan dalam satu tahun dan Ibu buat 12 kotak untuk menempatkan bulan-bulan tersebut secara berurutan Okay, but we won't mention them in order Tapi kita tidak akan menyebutkannya secara urut Okay It will be guided by some questions Akan dipandu dengan 12 pertanyaan yang akan kita jawab Okay, the first one is We'll celebrate Christmas in Kita merayakan hari Natal di Very good December Okay The second one After December is That's right After December is January January is after December Next This month is What month is today? Correct This month is September This month is September Two months before September is Two months before September So, dua bulan sebelum September Jadi kita mundur dua Okay Two months before September is One, two It is July Very good Next Valentine's Day is in That's right February Next Three months after January Tiga bulan sesudah January So, kita maju Kita maju Bukan mundur ya Kita maju tiga One, two, three Three months after January is One, two, three April Okay Very good Next Next The ten month Ten month One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten The ten month is October We celebrate our independence day in Independence day means hari kemerdekaan Cause, August Next Next Two months before July Two months before July One, two It is May Next Next question is The third month The third month Will be March The eleventh month The eleventh month Eleven Sebelas That's right November November The last question is After May is June Okay This is all the months of the year Ini adalah nama-nama bulan Ada dua belas bulan dalam satu tahun Ibu mohon Ibu harap kalian sudah hafal Dengan urutan yang benar Karena nanti Kalau kita menyebutkan tanggal Kita harus tepat menyebutkan bulan yang mana Yang harus kalian tuliskan Yang harus kalian sebutkan Okay Can you do it? Yes, of course So This is about months Ini tentang bulan Kita akan lanjut lagi dengan materi yang kedua Yaitu tentang numbers We are going to talk about numbers Yeah Okay Actually there are four kinds More than two kinds of numbers Sebenarnya ada Lebih dari dua macam Dua jenis Bilangan Tetapi But today we only talk about Two of them Kita hanya membicarakan Dua Dua jenis bilangan They are Cardinal number And ordinal number We use cardinal number To tell about Tahun berapa Okay Kita menggunakan cardinal number Bilangan biasa Untuk menyebutkan tahun Okay And then Ordinal number Ordinal number Bilangan urutan Kita gunakan itu Untuk menyebutkan Hari keberapa Okay So Put your mind Ingat ya Ada dua macam angka Yang akan kita gunakan Dalam menyebutkan tanggal Satunya Bilangan biasa Bilangan kardinal Digunakan untuk menyebutkan tahun Kemudian Bilangan ordinal Bilangan urutan Kita akan gunakan untuk menyebutkan Hari keberapa Okay Okay Shall we continue Our 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 Discussion Yuk Kita lanjutkan ya Diskusi kita ya Okay Okay Kita lanjut Okay This is about numbers Cardinal numbers I believe that you have already Know about this number But Today I want I want to add Only one vocabulary of numbers Ibu percaya Kalian sudah Bisa menyebutkan angka Ini Pada pembahasan Beberapa minggu lalu Bulan lalu Kita sudah belajar Tentang numbers Sampai 100 If you have talked about numbers Until 100 And today I will add One more Vocabulary Hari ini Ibu akan Menyebut Menambahkan Satu Kosa kata Tentang numbers Yaitu kata Thousands Why? Kenapa kita Tambahkan kata Thousand Karena kita akan Menyebutkan Tahun Tahun sudah Sudah ribuan Ya But I believe that If you have Know how to tell numbers It is not difficult For you to talk about Any numbers Tapi Ibu yakin Kalau kalian Sudah berhasil Sudah bisa Memahami Bagaimana Menyebutkan Angka Dengan Cara yang Seperti kita Belajari Bulan lalu Ibu yakin Angka apapun Akan kalian bisa Sebutkan Let's see Kita buktikan ya Oke Okay Thousands Disini adalah Ribu Hundred Adalah Ratus Kita akan Apply Seperti Seperti bulan lalu Kita akan Gabung Gabung Untuk Menyebutkan Angka Berapapun Sebenarnya Kalian Pasti bisa Ibu yakin Kamu Pasti bisa Okay Let's go to the next slide Okay For example Contohnya 425 I want I will Talk in Bahasa Indonesia Untuk kali ini Ibu akan Lebih calon Bahasa Indonesia Okay 425 Kita baca Kita kasih Bantuan dulu Dengan Kita sebutkan Dalam Bahasa Indonesia 425 Karena Kusah kata kita Kita bagi Seperti itu And then The next step Is to translate Them One by one Okay Sama seperti Bulan lalu Kita translate Itu Kita ganti Istilah Bahasa Indonesia Itu dengan Bahasa Inggris Okay 4 Is 4 And then Ratus Hundred Very good And then Dua puluh Is Twenty Lima Is Five Kemudian Disini ada kata N N itu ditempatkan Sesudah kata Hundred Tetapi Tanpa N pun Juga benar Jadi jangan Bingung ya Boleh menyebutkan 425 Boleh Tapi juga boleh 425 Itu juga boleh Tidak usah Bingung ya Oke Next Next example Berikutnya Tadi ratusan ya Kita naikin Ke ribuan Yuk Pasti bisa Kita baca Angka ini berapa Oke Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Dua ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Oke Sama seperti tadi Just like before Press Read them One by one Two Thousand Four Hundred Sixty One That's it Cukup mudah Bukan It is easy Isn't it I hope so Saya berharap Kamu bisa mengikuti ini Kalian pelan-pelan Yang masih agak Khususan pelan-pelan Tetap berlatih Kamu latih dengan Angka apapun Minta tolong Kakak Atau mama Atau papa Untuk memberikan Satu angka Kemudian Kamu coba Untuk Untuk Mentranslate Dalam bahasa Inggris Oke I believe That you can do that Oke Kemudian Yuk kita Sesudah kita Menyebutkan Angka Angka ini Kita lihat Apakah Dalam menyebutkan Tahun Juga harus Seperti ini Apa ada Cara lain Untuk menyebutkan Yang mungkin Lebih mudah Bagi kita Yuk kita lihat Let's see Oke Telling year And telling day Oke Ada dua Cara Yang pertama Adalah Dipaca Seperti biasa Kita membaca Bilangan Kardinal Seperti tadi 2020 Berarti 2020 2020 Seperti itu Maksudnya Kemudian The second one Dibaca Dua digit Dua digit Oke Jadi Ada Empat Bilangan Kita Bagi dua Dua di depan Dan dua di belakang Kita baca dua Oke Let's see the example Yuk kita lihat Contohnya Yuk Oke Tahun yang pertama Kita baca Seperti biasa ya Seperti Baca Bilangan Kardinal Oke Dua ribu Dua puluh Oke Kita sudah tahu Berdasarkan tadi Ilustrasi yang tadi Berarti Dua ribu Dua puluh Adalah Two Thousand And Twenty Two Thousand And Twenty And then Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh One Thousand Nine Hundred Ninety Two One Thousand Nine Hundred Ninety Two Dibaca Biasa Oke Let's see The second way Kita lihat yang kedua Yuk Hope It is More Much simpler Than this one Harapannya Yang kedua Cara yang kedua Ini lebih mudah Kalian pahami Lebih mudah Kalian ingat Oke Let's go to the next slide Oke Oke Ada catatan Disini ya Dek ya Untuk yang Seperti ini Kita biasanya Kalau tahun Seperti ini Kita biasanya Membacanya Lebih Lebih cenderung Atau Lebih sering Lebih familiar Lebih biasa Dibaca Dua-dua Sedangkan yang di atas Lebih biasa Dibaca Biasa Secara biasa Jadi Dipakai Thousand Sedangkan yang bawah Lebih Sering Dibaca Dua-dua Kita lihat ya Contohnya Sama kok Oke Kalau dibaca Dua-dua Bagaimana Oke Dibaca Dua digit Dua digit Oke Kalau dibaca Dua digit Kita pisahkan Dua Dua di depan Dan dua di belakang Yaitu Dua puluh Dan dua puluh So This is Twenty twenty Oke Ada catatanya Untuk tahun Seperti ini Kita lebih familiar Menyebutkannya Secara biasa Two thousand And twenty Oke Sedangkan Yang tadi Ini Kita Dibaca Dua digit Ini lebih familiar Nineteen Ninety Nineteen Ninety Oke Ingat ya Yang ini Lebih biasa Disebutkan Dua-dua Tentangkan Polanya Seperti di atas Biasanya Disebutkan Dengan kata Thousands Oke Ada satu slide lagi Contohnya Bagaimana Kalau ada nolnya Oke Dua ribu Sembilan Apakah Twenty nine Tidak boleh Oke Ini Dibaca Seperti biasa Satu Bisa Bisa dua cara Yang satu Dibaca Seperti biasa Two thousand Nine Thousand nine Kemudian yang kedua Dua digit Twenty O Nine Tidak boleh Twenty nine Tapi ada O nya Twenty O Nine Oke Cukup Cukup bisa Difahami Oke Berarti kita Sudah dua Topik yang kita bahas Yang pertama tadi Nama bulan Sudah kita ingat lagi Kemudian Cardinal number Kita tambahkan kata Thousand Untuk menyebutkan Tahun Kemudian kita juga Sudah menyinggung Bagaimana menyebutkan Tahun Ada cara yang Dirasa lebih mudah Yaitu dengan Membaca Dua digit Dua digit Tetapi ada beberapa Yang akan lebih baik Kalau dibaca Secara Biasa Dengan kata Thousand Tetapi Most of them Kebanyakan Dibacanya Dua Dua Dan ingat Kalau ada Nol seperti Dua ribu Sembilan Seribu Seribu Dua Atau Dua ribu Dua ribu Dua ribu Tiga Dan sebagainya Kata O Kalau mau dua Dua berarti Enggak kata O Ya Seribu Seribu Sembilan Ten O Nine Dan sebagainya Ya Oke Let's go to the next topic It is about Ordinal number Oke Let's talk about Ordinal numbers Ordinal number adalah Bilangan urutan Minggu lalu kita sudah Belajar ini Satu sampai Dua belas Untuk menyebutkan Bulan Bulan ke satu Sampai bulan ke dua belas Hari ini Seperti yang ibu Katakan minggu lalu Kita mau Bicara tentang Ordinal number Sampai Tiga puluh Satu Do you know why? Ada yang tahu Kenapa harus sampai Tiga puluh satu That's right The longest months Have thirty One days Bulan yang paling panjang Harinya Ada tiga puluh satu Ya Ada beberapa bulan Bulan-bulan panjang The longest month The long months Bukan the longest The long months Have thirty One day Bulan yang panjang Harinya Tiga puluh satu And then The shorter months Twenty eight Yang paling pendek Hanya Dua puluh delapan Itu di bulan Februari And then If leap year Seperti yang tadi Dalam percakapan Di buku cetak Video kalian dengarkan Adalah Tahun kabisat Yang berulang Tahun Tahun kabisat Berulang empat tahun Sekali Tahun kabisat February has Twenty nine days Kalau tahun kabisat Februarinya bukan Dua puluh delapan Tapi dua puluh Sembilan Oke Let's go to the Ordinal numbers Kita akan bandingkan Compare Dengan yang Kardinal ya Supaya agak Lebih mudah Kita pahami Oke Ada dua Kardinal number Dan ordinal number Oke Lihat disini One Oke Untuk kardinal number Ordinal kita menyebutkannya First Ini adalah simbol Yang angka Bilangan ini Angka atau bilangan Ini adalah simbolnya As they first And then yang kedua Two Ordinalnya Second Kalian akan lihat Kenapa Ibu bandingkan Dengan kardinalnya Karena ada Cuman ada penambahan sedikit Oke Next Three Third Oke Itu lihat ada ST ND Dan RD Oke This is the three special Special This is the special Ini yang spesial Lainnya akan berpola sama Kecuali Angka Ke satu Kedua Ketiga Lainnya sama Sama bagaimana caranya Oke Kita lihat Oke Four Empat Four Lihat disitu TH Hanya tinggal kita tambahkan TH Sesudah kata Sesudah kardinalnya Oke Kemudian X Ada Ada Endingnya TH Semua Ini Untuk simbolnya Ada TH Di atas Oke Lima Five Agak berubah sedikit Walaupun akhirnya sama Simbolnya masih sama TH Yang simbolnya berbeda Hanya tiga Yaitu Satu Dua Dan tiga Ini hanya tulisan yang berbeda VI Menjadi F Oke Next Kita masih Tadi Seperti tadi Kok satu lagi ya Dek ya Maaf Kita ulang lagi Oke Oke Sama TH Dilihat 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 Huruf 6 Kardinal Untuk ordinal Hanya ditambahkan TH Demikian juga Seven Seven Kita agak cepat disini Ada ya Karena sama polanya Seven Sama Seven Kemudian Untuk kata Eight Tidak usah Ditambah T lagi T nya satu saja Nine Untuk nine Agak berbeda Seperti five tadi E nya dihilangin Nin Nin Ten Ten Sama Kita tambahkan TH Saja Dari kardinalnya Kita lihat ilustrasi ini ya Cukup mudah Saya rasa ya Oke Kita masuk ke Angka belasan Eleven Sama TH Twelve Akhirnya tetap THD Tapi tulisannya berbeda Twelve Jadi tadi coba diingat Yang akhiran TH Tapi tulisannya agak berbeda Ada apa saja Oke That's right Five Fifth Kemudian Nin Kemudian Eight Kalau dianggap Eight Agak berbeda Karena cuma Tidak usah Tinggal tambah H saja Tidak usah Di double T nya Jadi Hati-hati Untuk kata Twelve Dan Fifth Oke Kemudian Akhiran Thin Masih sama Dari 13 Sampai 19 Sama Tinggal TH Saja Oke Look at that Akhirnya Thin semua Th Sama Ini Beberapa anak Kemarin Waktu ulangan Yang pertama Five Thin Pakai V Fifteen Oke Fifteen Sampai 19 Sama 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 Sampai 19 Sama Agak cepat Ya Nih Sama Oke Sekarang Kita masuk Ke Twenty Oke Untuk Twenty Huruf Y nya Kita ubah Jadi I Dulu Baru TH Untuk semua Nanti Kalau dapat Kalau kalian Diberi soal Tentang ordinal Yang ketemu Dengan puluhan Akhirnya Kan TY Y nya Diubah Jadi I Baru TH Oke Oke Next Twenty Oke And then Kita ketemu Kita lanjut Ke Dua Twenty One Yang kita ordinalkan Hanya yang belakang Twenty One Twenty nya tetap Kemudian Ordinalnya Yang muncul Yang diordinalkan Hanya yang One Yang belakang Itu berlaku Untuk bilangan Di atas Dua Satu Yang diordinalkan Hanya One Oke One Tadi ordinalnya Apa deh First Very good Twenty First Berarti Kalau 22 Apa dong Very good Twenty Second 23 Twenty Sama ya Kita Ulang lagi Twenty Fort Tadi kan Sudah ya Jadi kita Ini kan tinggal Pengulangan Ya Oke Twenty Fifth Sama Berlaku Terus Ayah ibu Yakin kalian Bisa ini Ya Twenty Six Berarti Six Six Saja Seven Berarti Seven Saja Sampai So On Oke Polanya Sama Dek Ibu 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 I'm so Sya Ibu sangat Percaya Kalian Pasti bisa Sama Tadi Dengan Kata Twenty Akiran T Y Kita Ubah Menjadi I Dulu Baru T Terakhir Ayo 31 Apa Ordinalnya Very Good Thirty First Oke Pinter Semua Murid-murid Pasti Pinter Semua Oke Ini tentang Ordinal Number Yang nanti Akan kita Gunakan Untuk Menyebutkan Hari Keberapa Oke Oke This All Kita sudah Bicara Tiga Ya Tiga Hal Yang kita Butuhkan Untuk Untuk Telling Date Kita sudah Bicara Tentang Month Kita sudah Bicara Tentang Cardinal Number Untuk Menyebutkan Tahun Dan Kita sudah Bicara Tentang Ordinal Number Untuk Menyebutkan Hari Keberapa Oke Oke Terus Bagaimana Mem So Terus Bagaimana How How Do We Apply Them All Terus Bagaimana Dong Kita Menyebutkan Tanggal Dengan Tiga Itu Oke Let's Put Them Together To Tell The Date Yuk Kita Lihat You What's The Date Today Pertanyaan Untuk Tanggal What's The Date Today What Was The Yesterday Juga Boleh Ya Maka Judulnya Dalam Buku Cetakan What's The Date Today Let's Put Them Together To Tell Today Gimana Caranya There 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 Two Ways To Tell Gait In English Ada Dua Pola Ada Dua 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 Cara Dua Urutan Yang Pertama Adalah Yang Biasa Kita Jumpai Sehari Hari Kita Biasa Menyebutkan Tanggal Yang Pertama Adalah Harinya Kemudian Bulan Dan Tahun Tapi Ada Juga Ada Yang Menyebutkan Bulan Kemudian Hari Kemudian Tahun Kita Lihat Dua Apa Bedanya Kita Lihat Yang Pertama Yang Urutannya Adalah Hari Bulan Tahun Hari Bulan Tahun Hari Keberapa Bulan Apa Tahun Berapa Hari Keberapa Bulan Apa Tahun Berapa Seperti Tadi Kita Masukkan Yang Sudah Kita Pelajari Tadi Hari Keberarti Ordinal Number Ingat Disini Ada Kata The Sebelum Ordinal Number Ada The Kemudian Bulan Itu Nama Bulan Names Of Month And Tahun Adalah Kita Sebutkan Dengan Cardinal Number Kita Kasih Contoh What Is it Today Sebenarnya Tanggal Besok Tanggal 3 September 3 Bulan 9 Tahun 2020 Oke Kita Masukkan Satu-satu Hari Ketiga Berarti Hari Hari Ketiga Ketiga Tadi Apa Ya Oke The Third Kemudian Bulan Kesembilan Coba Ingat September And Tahun Cardinal Number Tadi Ya 2020 Boleh Enggak Mem Dengan 2020 Oke Boleh Tetapi Ini Yang Lebih Sering Digunakan Sering Dibaca Yang Panjang Pake Thousand Seperti Ini Kamu Ingat Tadi Juga Ada Beberapa Yang Lebih Sering Dengan Dua-Dua Tapi Yang Pola Seperti Ini Lebih Sering Dengan Kata Thousand Tapi Apakah Salah Tidak Dua-duanya Sama Oke Contoh Kedua Contoh Kedua Masih Pola D, Month Dan Year Hari Bulan Dan Tahun Tanggal Berapa Ya Tanggal 17 Bulan 8 Tahun 1945 Ini Adalah Hari Kemerdekaan Kita Kita Merdeka Indonesia Merdeka Tahun Ini Oke 17 Ke 17 The 17 Ingat The nya Kemudian Of August Kemudian Yang ini Lebih sering Dibaca Dua digit Dua digit 1945 So Dibaca The 17 Of August 1945 Semoga Cukup Jelas Oke Let's go To the next slide Oke Ini yang Cara yang kedua Tadi Kalau Tadi Hari Bulan Tahun Sekarang Di balik Bulan Dan Tanggal Kita Balik Bulan Dulu Kamu Lihat Bedanya Apa Ya Kita Lihat Bedanya Apa Ya Oh Maaf Ini Atasnya Salah Ya Maaf Ya Kita Ganti Sebentar Ya Kita Ganti Sebentar Ini Month Ini Month 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 Kemudian Yang Disini Day Oke Month Day Kemudian I Oke Lihat Disitu Nanti Yang Satunya Juga Kita Anggap Sama Ya Nanti Ada Dua Contoh Ini Ini D Ini Coba Akan Kita Lihat Bedanya Apa Sih Oke Oke Bulan Hariga Dan Tahun Bedanya Apa Ayo Siapa Yang Tahu Bedanya Apa Ini Oh Tidak Ada Of Dan Tanya Very Good Tidak Ada Of Dan Kalau Kalau Urutannya Seperti Ini Kalau Berarti Kalau Tadi Tanggal Tiga Bulan Sembilan Tanggal Oh Terbalik Bulan Delapan Hari Ketujuh Belas Tahun 1945 Berarti August August Maaf Dek Kurang D Maaf Ini D nya Jangan Lupa Karena Ordinal Harus Ada D nya Ordinal Harus Ada D nya Ordinal August 17 1945 Lihat Bedanya Di Sini Tidak Ada Of Dan Tidak Ada Apa Tadi Maaf Maaf Tidak Ada Memang Tidak Ada D nya Kalau Yang Ini Tidak Ada D nya Benar Benar Tidak Ada D nya Maaf Kemudian Yang Tadi Yang Ini Bulan Kesembilan Hari Ketiga Tahun 2020 September 3rd September 3rd Tidak Ada Danya Oke September 3rd Sudah Ya Tetapi Perlu Diingat Biasanya Yang kita Gunakan Yang Pola Yang Tadi Hari Bulan Tahun Oke Kalau Tidak Ada Keterangan Lain Berarti Pola Yang kita Gunakan Untuk Tanggal Seperti Yang Biasa Kita Jumpa Hari Dulu Baru Bulan Baru Tahun Oke Itu Adalah Penyebutan Tentang Tanggal Semoga Cukup Membantu Kalian Untuk Lebih Mudah Memahami About Telling Date I Hope That This Video Helped You To Understand Better To Have A Better Understanding About Telling Date In English Oke This Is Time To Have Some Exercise To Practice I Have Five Pictures And Then We Are Going To Discuss This And The Second Part Of Exercise You Must Do At Home Okay This Is Ronaldo Okay Ronaldo And Then We Have To Tell About When Was Ronaldo Born Okay When Was Ronaldo Born Okay Cristiano Ronaldo Was Born On The 5th Of February 1985 Bagaimana Kalau Kalau Bulan Dulu Ada Yang Bisa Jawab Very Good Cristiano Ronaldo Was Born Artinya Lahir Ini Cristiano Ronaldo Was Born On February 5th 1985 Very Good Soal Kedua Agak Cepat Kita Amanda Rollers When Was She Born She Was Born On The Very Good She Was Born On The 25th Of August 2000 25th Of August 2000 Atau Amanda Rollers Was Born On August 25th 2000 Soal Soal Ketiga Oh Hanya Tiga Soal Saya Soekarno When Was He Born He Was Born On The 6th Of Bulan Kenan Very Good June He Was Born On The 6th Of June 19 01 1901 Atau On June 19 On June On June 6th On June 6th On June 6th 1960 1901 That's it Itulah Tanya No Now We come To The Task That You Have To Do At Home Or Still Have Once Camilla Cabello 3rd Of March 1997 Atau March 3rd 1997 Baca 22 Oke Oke Do this By yourself Kerjakan Ini Sendiri Di rumah Ada 10 Soal Oke Write This In English Correctly Tuliskan Jawaban Di Buku Tulis Kalian Masing Masing We Will Discuss Your This Tomorrow Kita Akan Mendiskusikannya Ini Besok Ya Saat Kita Online Meeting Oke This Is The This Is The Question Ini Soalnya Ada 10 Nanti Juga Akan Ibu Transkrip Dalam Bentuk Word Siapa Tau Ada Yang Pengen Mengerjakannya Di Bisa Juga Saya Saya Akan Transkrip Juga Di Google Classroom Dengan Word Siapa Tau Ada Biar Kalian Punya Datanya Latih Oke Oke This Is 10 Question You Have To Do At Home Ini 10 Soal Yang Kalian Harus Kerjakan Di Rumah Oke Oke Now We Are Going To Come To Our End Of The Meeting Kita Hampir Sampai Di Ujung Penghujung Dari Pertemuan Kita Dalam Video Ini Maka Yuk Kita Kasih Buat Sebuah Konklusi Sebuah Apa Kesimpulan Hari ini Kita Belajar Apa Saja Oke Today We Have Learn To Date By Applying Ordinal Number Expressing Day Names Of The Month And Cardinal Number Expressing Year Jadi Hari ini Kita Sudah Belajar Bagaimana Menyebutkan Tanggal Dengan Menggabungkan Menerapkan Ordinal Number Names Of The Month Dan Cardinal Number Oke Tolong Pelajari Semoga Kalian Bisa Memang Memang Dengan Baik But If You Have Any Answer Any Question If You Have Any Problem And You Want To Have Further Explanation Let Me Know Tapi Jika Ada Pertanyaan Atau Ada Yang Mungkin Ingin Penjelasan Lebih Lanjut Silahkan Hubung Memang Memang Okay Okay This Is The End Of The Meeting It Is A Pleasure To Have Meeting With You I'm So Happy To See You All I'm Happy That We Can Keep In Touch Although Only Through This Video Thank You For Your For Your Being Here With Me And Bye Have A Very Blessed Day